Elang pemburu jilid 1. Elang pemburu 1. Asapungu yang membunuh menjelang fajar. Suasana masih hening, sepi, kegelapan masih menguasai seluruh jagad. Angkasa masih diliputi wama ke abu-aban, awan juga berwama abu-abu, kota besar yang masih tenggelam dalam lelap tidumnya belum lagi mendusin. Beribu-ribu buah rumah masih nampak seperti selapis tinta yang sangat tawar, membuat seluruh wama yang ada terlebur dalam selapis wama kebuah yang amat luas. Dari kejauhan sana terdengar suara anjing yang menggonggong, di bawah lapisan kebuah yang semakin mengental tiba-tiba terlihat asap tebal muncul di kejauhan sana. Asap berwama ungu. Ruang kamar itu terletak di atas sebuah loteng kecil. Sebuah loteng letaknya selalu lebih tinggi bila dibandingkan bangunan di sekelilingnya, orang harus menaiki belasan anak tangga untuk bisa sampai dalam ruangan. Pintu ruangan amat sempit, tangga, loteng juga sempit, tapi tata ruangan sangat bersih dan rapi, daun jendela pun sangat lebar sehingga bila melongok dari balik jendela kita bisa menyaksikan pemandangan seluruh kota. Saat itu ada tiga orang sedang duduk di tepi jendela sambil mengawasi pemandangan seluruh kota. Orang pertama adalah seorang lelaki setengah umur berperawakan gemuk, matanya panjang, wajahnya kotak, pakaiannya sangat rapi hingga nampak sangat berwibawa. Jari tangan ria lembut dan halus dengan kuku yang panjang tapi terawat rapi. Jelas orang ini jarang sekali melakukan pekeraan kasar di waktu biasa. Orang kedua adalah seorang kakek kurus kecil, berhidung bengkok seperti elang, metu segitiga tapi bersinar tajam dan lengan penuh berotot, satu tampang orang yang sudah terbiasa hidup berbanting tulang bahkan jelas menguasai ilmu. Sebangsa yang jauhkan, ilmu cakarelang. Orang ketiga masih muda sekali, wajahnya putih bersih, alisnya tajam dengan metu yang lebar, dia adalah seorang pemuda tampan. Selain sebuah kemala yang menghiasi konde rambutnya, tak nampak perhiasan lain di seluruh tubuhnya. Biarpun tingkah lakunya sangat halus dan lembut, namun dua orang rekannya meski berusia lebih tua, sikap mereka terhadapnya temyata sangat menaruh hormat mereka bertiga telah melihat munculnya asap ungu itu, paras muka mereka nampak berubah hebat. Komandan Sin, kau tahu asap itu berasal dari daerah mana tiba-tiba lelaki setengah umur itu bertanya dengan sorot metu yang tajam bagai metu kayu, kakek kurus kecil itu mengawasi sekejap daerah asal asap itu, kemudian setelah berpikir sejenak, sahutnya, kalau dilihat arahnya, kemungkinan besar asap itu berasal dari daerah sekitar Mayumo, distrik Oheekiau. Kalau meleset pun paling banter selisih satu dua gang, dia sudah 32 tahun lamanya bertugas di tempat ini, dimulai sebagai penjaga berpangkat rendah hingga sekarang berpangkat komandan polisi. Tentu saja dia sangat menguasai daerah sekitar tempat itu, jauh melebih siapapun walaupun pemuda tampan itu baru malam itu muncul di sana, tampaknya dia sangat percaya dengan lelaki setengah umur itu. Tanpa bertanya lagi ia segera bangkit berdiri seraya berseru, ayo kita berangkat ternyata dugaan komandan Sin memang tepat sekali. Asapungu itu memang benar-benar berasal dari daerah Mayumo, distrik Oheekiau, tepatnya berasal dari sebuah rumah di dalam sebuah lengkong kecil. Rumah itu sangat sederhana dan merupakan sebuah rumah kuno dengan lima buah bilik. Bangunannya cukup kokoh, ruang dapunia juga istimewa luasnya, cerobong asap dibuat sangat tinggi, itulah sebabnya asapungu yang memancar keluar dari cerobong itu bisa menyebar sampai ke daerah yang luas. Namun ketika komandan Sin bertiga tiba di tempat itu, asap sudah mulai muncul dari setiap rumah di sekitar sana, sementara asapungu tadi justru hampir padam. Kini tinggal asap yang tipis muncul di udara membentuk satu lapis kabut yang tipis sekali. Adakah seseorang di sini rumah itu kosong, tak ada penghuninya. Tungku masih terasa hangat, di atas tungku itu sedang ditanak satu baskom bubur kentang yang masih mengepulkan uap panas. Di atas sebuah meja bulat yang terbuat dari kayu putih tersedia empat macam sayur, sepiring ayam kecap, sepiring lebung cah, sepiring cah sayur ditambah sepiring tau kecap yang merupakan menu istimewa daerah Mayeumo. Selain itu tampak juga sepasang sumpit dan sebuah mangkuk yang masih tersisa sedikit bubur di dalamnya. Kemana perginya penghuni rumah itu? Mungkinkah dia sudah pergi dari situ setelah memasak dan sarapan pagi? Santai betul kerja orang ini, seru lelaki setengah umur itu sambil tertawa dingin. Kalau seseorang sudah kelewat banyak membunuh orang, maka dalam mengerjakan pekerjaan yang lain pun dia tak akan terburu-buru, sambung pemuda tampan itu tawar mendadak lelaki setengah umur itu merasa seperti kedinginan, dia berjalan mendekati bangku api kemudian baru bertanya kepada Komandan Sin, Kau menemukan sesuatu kakek itu sedang mengorek sesuatu dari dalam tungku api dan saat itu sedang memeriksanya dengan teliti. Apa yang terjadi kali ini, persis sama seperti apa yang kita temukan beberapa kali sebelumnya. Asap ungu itu berasal dari sesuatu bahan yang istimewa, ketika dibakar bercampur kayu bakar maka akan menimbulkan asap yang khas cirinya, Bahan apa itu tanya si pemuda. Mirip bahan yang sering dipakai orang untuk membuat mercon kembang api, sahut Komandan Sin, hanya saja, bahan yang dia gunakan rasanya merupakan bahan yang khusus dibuat oleh perusahaan Poyutong di ibu kota, karena itu lama yang timbul sangat pekat dan lagi bisa membakar cukup lama, LBU kota tanda tanya. Perusahaan Poyutong tanda tanya. Mungkinkah orang yang memasang asap ungu itu datang dari ibu kota pemuda itu berkerut kening, tapi hanya sejenak. Kemudian ia sudah bersikap tenang kembali, tanyanya lagi, Komandan Sin, sudah kali keberapa kemunculan asap ungu itu ke enam kalinya. Enam kali selalu muncul di tempat yang berbeda benar. Komandan Sin membenarkan, pertama kali muncul di dalam sebuah kubil yang berada di pelosok, Kali kedua muncul di dalam sebuah gedung perusahaan yang sudah lama menghentikan kegiatan usahanya, Kali ketiga sampai kali ini selalu terjadi di dalam sebuah rumah kosong, Enam kali asap ungu muncul di udara, Lima lembar nyawa manusia melayang betul menada suara. Komandan Sin makin berat dan dalam, wajahnya pun semakin serius, Lanjutnya, tiga hari setelah munculnya asap ungu, Selalu ada seorang temama yang mati dibunuh. Bahkan dalam setiap kejadian si pembunuh tak pemah meninggalkan jejak apapun yang bisa dipakai sebagai titik pelacakan, Bagaimana dengan korbannya tanya pemuda itu, Apakah antara kelima korban pembunuhan itu ada ikatan hubungan tertentu atau mungkin punya hubungan istimewa lainnya tidak ada, Sama sekali tak ada, Komandan Sin menggeleng. Setelah berpikir sejenak, Lanjutnya, biarpun kelima orang korban pembunuhan itu rata-rata merupakan orang kenamaan, Namun asal-usul serta latar belakang mereka berbeda, Boleh dikata di antara mereka tidak saling mengenal apalagi punya hubungan, Leng Kongcu, Tiba-tiba lelaki setengah bayak itu menyela, Komandan Sin sudah 32 tahun makan gaji sebagai petugas polisi, Analisa serta penyelidikannya tak berakal keliru, Aku mengerti, Tiba-tiba sekilas cahaya terang memancar keluar dari balik mata pemuda sileng itu, Katanya lagi perlahan, Secara lamat-lamat aku hanya merasa bahwa di antara kelima orang itu pasti mempunyai suatu hubungan atau keterkaitan yang istimewa, Seolah-olah nyawa kelima orang itu telah terikat oleh seutas tali yang tak terlihat, Hanya sayang hingga kini kita belum berhasil menemukan tali yang mengikat mereka berlima itu, Pelan-pelan dia berjalan mendekati tempat duduk di mana di depannya terletak mangkuk bubur serta sepasang sumpit itu, Lama sekali dia awasi sisa bubur dan sisa sayur di meja, Tiba-tiba dia menggerakkan tangannya untuk mengambil sumpit itu tapi dengan cepat tangannya ditarik kembali, Sekilas cahaya terang memancar dari balik matanya, Sepasang macu Komandan Sin ikut berkilat, Pembunuh adalah orang Kidal, Ia selalu memakai tangan kiri betul tampaknya dia agak suka makan tau kecap, Sumpit terletak di sebelah kiri mangkuk, Sayur lain sama sekali tak tersentuh, Hanya tau kecap yang berkurang dan sisanya sekarang pun tinggal tak banyak, Diam-diam Komandan Sin marah dengan diri sendiri, Dia tak mengira dengan pengalaman kerjanya hampir tiga puluhan tahun, Ternyata ketelitian serta kejelian matanya kalah dibandingkan dengan seorang pemuda kemarin sore tak tahan dia pun menghela napas panjang. Leng Kongcu, katanya, Tak heran semua orang mengatakan bahwa Leng Giok Hang adalah seorang tokoh laksan bond yang sangat hebat, Hari ini hamba betul-betul percaya dan dibuat sangat kagum. Leng Giok Hang berkelit dari sikap hormat orang itu, Tiba-tiba ia teringat akan satu pertanyaan yang sangat aneh. Tak tahan segera tanyanya, Komandan Sin, Dewa apa yang disembah dalam kelenteng kecil di mana pertama kali asapungu itu muncul Dewa Uang? 2. Lagi-lagi Dewa Uang begitu selesai mengucapkan kata Dewa Uang, Diam-diam Komandan Sin ikut merasa terperanjat. Baru sekarang ia teringat akan cerita tentang organisasi rahasia yang sering didongenkan orang, Jangan-jangan rangkaian pembunuhan yang terjadi saat ini ada hubungannya dengan organisasi rahasia itu Walaupun kelima korban pembunuhan itu mempunyai latar belakang serta Pekerjaan yang berbeda, Tapi hampir semuanya adalah orang kaya yang memiliki kekayaan berlaksa-laksa banyaknya. Lagipula kematian mereka paling tidak memiliki satu kesamaan yang serupa. Menurut hasil penyelidikan keluarga korban, Sebelum kematian mereka, Orang-orang itu pemah mengirim keluar sejumlah besar uang, Tapi kemana uang dalam jumlah besar itu dikirim tak ada yang tahu. Jangan lagi orang awam, Orang-orang kepercayaan mereka pun tak ada yang tahu. Mungkinkah dalam masa hidupnya dulu mereka pemah atau bahkan sering berhubungan dengan dewa uang Atau sering melakukan transaksi dengan dewa uang karena transaksi gelap semacam ini Seringkali justru mendatangkan bencana kematian bagi diri sendiri. Komandan Shin tidak menjelaskan jalan pikirannya itu. Terhadap pemuda dari keluarga Leng ini sedikit banyak ia menaruh perasaan was-was bahkan sedikit rahasia takut, Karena berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, Leng Giok Hang termasuk seseorang yang amat menakutkan. Nama, Leng Giok Hang. Usia, 24 tahun, tinggi badan, 5 dipas 9 inci. Ilmu silat, mempelajari banyak ilmu dari banyak aliran, Tak pemah menggunakan jenis senjata tertentu asal-usul, Kakeknya punya pahala dalam militer, Pangkatnya kelas 1 dan menduduki posisi sebagai panglima di daerah Hosai. Ayahnya seorang sarjana yang menduduki pangkat tinggi, Punya kekuatan politik dan menjabat sebagai guru besar di bidang pendidikan negara. Kegemaran, tidak ada. Cacat badan, tidak ada. Bila seseorang sama sekali tak punya kegemaran, Biasanya orang itu adalah seseorang yang sangat menakutkan, Dalam hal ini hampir sebagian besar orang mengerti yang lebih menakutkan lagi adalah Dia berasal dari satu keluarga terpandang yang punya posisi penting di bidang militer maupun politik. Bukan saja tak ada celah, juga tak jelas pangkat setinggi apa yang dijabatnya sekarang. Seolah-olah, masa lalunya adalah selembar kertas kosong. Hingga kini pun tak ada yang tahu apa yang sedang embanjangankan orang lain, Bahkan Komandan Sin sendiri pun tidak tahu. Komandan Sin cuma tahu dia mempunyai organisasi kerja yang teramat rahasia, Mempunyai kekuasaan sangat besar, Bahkan bisa menentukan mati hidupnya seseorang di dalam surat tugas yang dibawanya, Selain terdapat cap dari Departemen Kejaksaan, Dilengkapi juga dengan cap-cap pembesar tinggi dari berbagai provinsi. Dalam surat tugas itu jelas tertera, Pejabat Leng Giok Hang bebas bergerak ke semua tempat dan melakukan tindakan apapun, Semua pejabat eselon 4 ke bawah diwajibkan tunduk di bawah perintahnya, Kedatangannya kali ini khusus untuk menyelidiki serentetan pembunuhan berantai yang dimulai dari kelenteng Dewa Uang. Di balik tugas penyelidikan itu, Mungkinkah dia masih mengemban tugas lain yang lebih penting dan rahasia berpikir sampai di sini, Mau tak mau Komandan Sin harus meningkatkan kewaspadaannya. Sedikit banyak seorang petugas polisi yang sudah 30-an tahun makan gaji tentu pemah melakukan kesalahan maupun penyelewengan, Sekalipun kecil sekali Khadam Yaleng Giok Hang seperti sama sekali tidak memperhatikan jalan pikiran si raset tua ini, Penampilan maupun sikapnya masih tetap terbuka, polos dan jujur, Sekarang kita sudah tahu sesuatu, Berhasil menemukan setitik petunjuk yang bisa kita pakai sebagai sumber pelacakan, Katanya lagi. Harap Tai Jin memberi petunjuk pertama, Seperti apa yang sudah kita ketahui, Dalam tiga hari setelah munculinya asap ungu, Pasti ada seseorang mati dibunuh benar kedua, Tempat munculnya asap ungu bukan tempat kejadian yang secara kebetulan, Lokasinya juga selalu berbeda. Hal ini membuktikan bahwa semua tindakan tersebut telah diatur secara khusus dan direncanakan dengan matang, Tentu mempunyai satu tujuan istimewa. Kemungkinan besar semacam kode rahasia yang digunakan antara organisasi gelap. Seolah-olah menjawab pertanyaan sendiri, Kembali Leng Giok Hang melanjutkan, Tak disangkal persoalan ini pasti ada hubungan yang ngerat sekali dengan pembunuhan berantai itu. Sebuah organisasi pembunuh yang sangat rahasia, Menetapkan satu tempat yang rahasia untuk berkumpul, Kemudian setelah seng korban menyerahkan uang tebusannya, Mereka mencmasang asap ungu sebagai tanda bahwa mereka telah menerima transaksi itu. Karena transaki telah dilakukan, Tak sampai tiga hari kemudian ada orang yang bakal mati di ujung golok mereka, Besar kemungkinan pembunuh yang diutus untuk melaksanakan tugas pembunuhan kali ini adalah seorang pembunuh kidal. 3. Di balik tembok pekarangan tinggi warung penjual bakmi ini semestinya belum buka usahanya, Tapi sekarang sudah ada tamu yang muncul di situ. Warung bakmi ini sangat sederhana dengan perabot ala kadamnya. Kecuali berjualan bakmi di siang dan malam hari, Warung ini pun berjualan sarapan dengan menu sangat sederhana, Semacam bakpao berisi sayuran, Bakpao yang kurang cocok bagi mereka dengan lambung kurang baik karena bakpao semacam ini agak sukar dicemakan dalam perut. Saat itu ada seorang tamu sedang duduk dekat pintu sambil menikmati sarapan. Meski pakaian yang dikenakan tidak termasuk halus dan mewah tapi mempunyai potongan serta jahitan yang rapi dengan bahan pilihan. Sebuah topi lebar menghiasi kepalanya, nyaris menutup hingga di atas alis matanya. Sewaktu sarapan pun dia tidak lepaskan topi lebar itu, Seolah-olah khawatir ada orang mengenali wajahnya yang terlihat dengan jelas tinggal hidung, Mulut serta tangannya hidungnya kelihatan sangat mancung, Garis bibirnya juga sangat kentara, Memberi kesan kalau dia adalah seorang lelaki yang keras kepala dan ulet. Agaknya bibir itu seringkali dibiarkan tertutup rapat, Jelas dia termasuk seseorang yang tidak terlalu suka bicara. Jari tangannya panjang-panjang tapi penuh tenaga, seharusnya terhitung. Sepasang tangan yang sangat indah, Hanya saja bentuk tulangnya sedikit lebih besar daripada orang kebanyakan. Bila ditinjau dari beberapa segi ini, Semestinya dia adalah seorang lelaki yang bertubuh kekar, Berwajah tampan dan punya watak yang mantap. Kenapa sepagi ini, Orang macam dia sudah muncul di dalam, Warung bakmi yang begitu sederhana? Di depan warung bakmi itu berdiri dinding pekarangan yang amat tinggi. Pintu rumah gedung bertembok tinggi itu masih tertutup rapat, Jarang kelihatan ada orang keluar masuk dari tempat itu, Bahkan suara pun sama sekali tak kedengaran. Rumah siapakah itu? Siapa yang berada di balik tembok pekarangan tinggi itu? Tak seorang pun yang tahu. Tampaknya seluruh perhatian pemuda yang berada di dalam warung bakmi itu Sedang tertuju ke dalam gedung besar di balik dinding pekarangan tinggi itu. Kelihatannya dia memang sengaja datang ke situ lantaran masalah gedung besar di balik tembok pekarangan tinggi. Ketika selesai sarapan pagi, Cahaya putih baru saja muncul dari ufuk timur. Suara ayam berkokok bergema dari kejauhan sana, Terlihat sebuah kereta muncul dari kejauhan berjalan di atas jalan berlapis batu Dan menimbulkan suara gemerutuk yang nyaring. Pada saat itulah tiba-tiba terlihat pintu sempit di depan warung itu dibuka orang, Terbuka dengan menimbulkan suara dengit yang keras. Mungkin pintu itu sudah kelewat lama tak pemah dibuka orang, Maka sewaktu dibuka menimbulkan suara dengit yang keras seakan-akan suara raungan seseorang yang sedang sekarat. Dari balik pintu berjalan keluar seseorang, Dia kelihatan sangat sedar dan penuh semangat. Bukan saja wajahnya bersinar, Bahkan kelihatan merah bercahaya seolah-olah baru saja melakukan sesuatu pekerjaan yang memuaskan hati dia adalah seorang lelaki berusia 50 tahunan yang berdandan sangat mewah. Biarpun sudah berusia lewat setengah abad, Namun penampilannya masih tetap rajin dan bersih. Jelas dia adalah seseorang yang sudah biasa dihormati orang. Baru saja pintu pekarangan terbuka, Sebuah tandu kecil telah menyusul muncul dari balik gedung itu, Berjalan mendahului orang tadi dan berhenti di depannya. Orang itu segera naik ke dalam tandu, Pintu gedung pun ikut ditutup kembali. Tak selang berapa saat tandu beserta orang tadi sudah berada jauh di ujung lorong jalan lalu lenyap dari pandangan mata. Kerjasama antara orang tadi dengan tandunya benar-benar sangat serasi, Seakan-akan mereka sudah cukup lama melatihnya. Gedung dengan dinding pekarangan tinggi itu kembali tercekam dalam keheningan, Sepi dan misterius seperti semula. Misteri yang paling penting memang misteri. Bukan saja bangunan gedung itu penuh diliputi misteri, Lelaki setengah umur yang nampak kaya dan berwibawa itu pun menampilkan kemistriusan yang sangat mencengangkan Dan bila ditinjau dari penampilan serta dandanannya, Orang itu semestinya adalah seorang saudagar kaya raya yang dihormati dan disanjung orang banyak. Tapi bila ditinjau dari sikap serta gerak geriknya tadi, Perbuatan orang itu tak ubahnya seperti perbuatan seorang pencuri dengan berlalunya tandu tadi, Pemuda yang duduk dalam warung bakmi pun ikut bangkit berdiri, Meletakkan kembali sumpitnya, membayar ruang sarapan lalu keluar dari tempat itu Dan menelusuri lorong sempit menyusul ke arah mana lenyapnya tandu tadi langkah kakinya sangat ringan. Ketika meletakkan kembali sumpitnya tadi, Dia lakukan sama seperti apa yang dilakukan orang lain, Diletakkan di samping mangkuk. Hanya saja ia letakkan di sebelah kiri dari mangkuknya Ternyata pemuda itu menggunakan tangan kirinya untuk memegang sumpit, Dia adalah seorang kidal. Orang semacam ini, Biasanya selagi membunuh orang pun tak akan gunakan tangan kirinya juga. 4. Interogasi usia kakek penjual bakmi ini sudah sangat tua. Pandangan matanya sudah mulai rabun, Pendengaran telinganya juga mulai kabur bahkan ker berbicara pun mulai tak jelas. Sama seperti kebanyakan tau kewarung bakmi lainnya, Sudah cukup lama dia hidup susah dan setiap hari harus banting tulang. Memeras keringat. Dia tak punya kekayaan terlalu banyak, Juga tak punya sanak keluarga. Dari muda hingga tua hidupnya selalu susah dan menderita. Terhadap orang dengan kondisi semacam ini, Bagaimana mungkin kau bisa berharap dia dapat melihat setiap masalah dengan jelas, Mendengar dengan jelas dan menerangkan dengan jelas? Walaupun begitu, namun ada satu hal yang pasti, Yaitu dialah satu-satunya orang yang telah melihat semua kejadian ini. Saat fajar hari itu, ketika C.E. Guad Sian mati terbunuh, Dialah satu-satunya orang yang telah melihatnya. Si kakek yang mata, telinga serta bicaranya sudah mulai, tak jelas ini. Hanya dia seorang yang pemah berjumpa dengan pemuda itu. Si pembunuh bertangan kidal. Menyangkut kasus pembunuhan yang sangat menggemparkan dan sangat menghebohkan dunia persilatan ini, Bukan saja hanya dia satu-satunya saksi mata, Dia juga merupakan satu-satunya titik terang yang bisa dilacak. Oleh sebab itu untuk melacak kasus pembunuhan itu, Kau harus bertanya kepadanya saat itu, Komandan Sin sedang menginterogasi kakek itu. Semua tanya-jawab dilangsungkan dengan sangat jelas, Pendengamnya adalah Lenggyo Hang serta si lelaki setengah umur. Hari itu, kelihatannya kau membuka warungmu lebih awal. Apakah biasanya juga seawal itu Komandan Sin mulai bertanya. Benar, bila seseorang sudah merasa dirinya mulai tua, Tau-tau dirinya sudah tak akan hidup terlalu lama lagi, Biasanya dia akan terjaga dari tidum yang lebih awal dari orang lain, Masih sepagi itu, sudah ada tamu yang mampir di warungmu benar. Biasanya memang tak ada tamu yang datang seawal itu. Kedatangan tamu itu memang kelewat pagi, Macam apakah orang itu seorang pemuda dengan perawakan sedang, Dia makan tak terlatu banyak tapi persenan yang diberikan kepadaku cukup banyak. Sepintas memandang, apakah dia mempunyai sesuatu keistimewaan tidak, Dia tak punya keistimewaan apapun. Paling gerakan tubuhnya yang lebih lincah dan ringan ketimbang orang lain. Sewaktu bersantap, dia makan dengan sangat lambat, Dikunyah dengan sangat teliti, Seperti, seperti seekor kerbau yang sedang mengunyah rumput, Setelah dikunyah dan ditelan setiap saat siap ditumpahkan keluar lagi untuk dikunyah sekali lagi. Hanya orang yang sering kekurangan bahan makanan sehingga sangat membutuhkan makanan baru akan melakukan hal seperti ini. Tentu saja Komandan Shin, Shin Wei yang sangat matang pengalamannya dalam sungai Telaga, Memahami teori ini. Tapi kelihatannya dia kurang menaruh perhatian atas masalah itu. Dengan cepat dia telah bertanya lagi, Apakah kau melihat ada orang berjalan keluar dari pintu sempit di balik dinding pekarangan itu dan pergi dengan naik tandu YAAA? Aku melihat dengan jelas sekali, Orang itu berdandan sangat mewah dan parlenteh, Agaknya seorang yang sangat berduit. Tapi anehnya ia justru keluar lewat pintu belakang di padibuta itu, Seolah-olah sedang berusaha melarikan diri saja, Dalam dua bulan terakhir, Pemahkah kau melihat lelaki setengah umur itu berjalan keluar dari pintu belakang Dan melakukan hal seperti yang dia lakukan pada padibuta itu rasanya belum pemah? Seperti amat kecewa Komandan Shin menghela nafas panjang Tiba-tiba kakek itu berkata lagi, Seandainya pernah pun aku tidak tahu kenapa Sebab selama dua bulan terakhir aku selalu menderita sakit Hingga pintu warung belum pemah dibuka. Hari itu adalah hari pertama aku berdagang lagi, Komandan Shin tertawa getir, Dia tidak komentar apa-apa. Kembali kakek itu berkata, Ketika orang kaya itu berjalan keluar hari itu, Ada orang lain dengan menggunakan tandu segera menyambutnya. Baru saja dia melangkah keluar, Tandu itu sudah mendekat. Bukan saja perhitungan waktunya sangat tepat, Kerjasama mereka pun amat sempurna. Lelihatannya hal itu sudah dilatihnya berulang kali, Hal ini membuktikan kalau orang kaya itu tak ingin. Gerak-geriknya diketahui orang lain, Bahkan kalau bisa tidak terlihat siapapun. Maka dari itu mereka telah berlatih berulang kali, YAAA, rasanya memang begitu, Sepeninggal tandu itu, Apakah pemuda itu juga ikut pergi? Tanya Komandan Shin Kemtidian. Benar. Sepeninggal tandu itu, Pemuda tersebut segera meletakkan sumpitnya Dan Iktut pergi dari sini. Kepergian mereka sangat cepat, Hanya sebentar saja sudah sampai di ujung lorong sana. Gerakan tubuh si penandu maupun anak muda itu cepat sekali, Jauh lebih cepat daripada kebanyakan orang, Kemudian-kemudian aku mendengar suara teriakan-suara teriakan. Teriakan macam apa teriakan yang sangat memilukan hati, Seperti ada orang sedang menggorok lehemnya. Teriakan itu pendek sekali, Rasanya hanya cukup dengan dua tusukan, Orang itu sudah mati terbantai, Komandan Shin tertawa dingin, Butuh dua gorokan untuk menghabisi nyawa seseorang, Kira kerja orang itu tidak termasuk cepat, Jengeknya. Tiba-tiba Leng Jiok Hang menyela, Ujam ya dengan suara hambar, Jika senjata yang digunakan bukan golok, Melainkan gergaji, Begitu jeritan bergemaseng, Korban pasti sudah putus napas. Nah, itu baru cepat namanya Komandan Shin menarik napas panjang. Membunuh orang dengan memakai gergaji? Bagaimana rasanya seng korban yang digergaji? Bagaimana pula rasanya menggergaji seseorang? Kenapa mesti pusing-pusing? Lakukan saja otopsi atas mayat korban itu, Kau akan segera tahu seng pembunuh melakukan pembantaian dengan menggunakan golok atau gergaji, Sekarang tugas pertama yang harus dilakukan adalah melihat jenazah korban. Dalam hal ini semua orang merasa sangat setuju dan tak punya usul lain. Belum keluar dari pintu warung tiba-tiba Leng Jiok Hang balik kembali, Dengan suara yang perlahan tapi amat serius kembali tanyanya kepada kakek penjual bakmi itu, Tadi kau bilang, kau telah melihat pemuda kekar itu melakukan sesuatu sebelum pergi meninggalkan warungmu. Benar apa yang telah ia lakukan membayar ruang serapannya? Untuk semangkuk bakmi kuah plus dua buah bakpao sayur dia telah membayar satu tahil perak, jumlah persenan yang sangat besar untukku. Dia benar-benar rayau apalagi yang ia lakukan kakek penjual bakmi itu tak paham apa yang dimaksud orang itu, Ia tak mampu menjawab. Agaknya Leng Jiok Hang tahu kalau kakek itu tak paham, Kembali ujam ya, tentunya dia letakkan dulu sumpitnya di atas meja tentu saya, Ia harus letakkan sumpitnya di meja, Sumpit itu diletakkan di mana di sebelah mangkuk bakmi, Maksudku di sisi yang mana kembali kakek penjual bakmi itu tak bisa menjawab. Pedagang semacam dia memang jarang memperhatikan hal sedetil ini, Terutama hal yang menyangkut pekerjaan rutin. Sekali lagi Leng Jiok Hang merasa kecewa, Pelan-pelan ia balik badan dan keluar dari warung. Tiba-tiba kakek itu berkata lagi, Aku sudah tak ingat di sisi yang mana ia letakkan sumpitnya, Tapi ada satu hal yang masih kuingat jelas. Sewaktu bersantap, Sumpitnya sempat menyenggol botol cabai hingga tumpah. Botol cabai itu terletak dekat dinding, Sedang dia duduk menghadap ke pintu. Berarti dinding itu di samping kirinya, Botol cabai itu juga berada di sisi kirinya, Berarti bisa disimpulkan dia makan dengan memakai tangan kirinya benar. Berarti orang itu adalah seorang kidal yang sudah terbiasa memakai tangan kirinya benar. Dan pekerjaan pemuda itu adalah seorang pembunuh. Mungkin saja Leng Jiok Hang tertawa, Sekilas cahaya tajam memancar keluar dari matanya. Setelah termenung sejenak, Kembali terusnya, Kalau dugaanku tak keliru, Sekarang aku sudah bisa menggambarkan potongan wajahnya secara garis besar. Sudah banyak tahun Leng Jiok Hang bekerja di Laksan Bun, Kantor pengadilan, Hampir semua polisi kenamaan di Sungai Telaga mengakui dia sebagai seorang opas jempolan. Tentu saja tidak sulit baginya untuk mengumpulkan bahan-bahan berharga Serta bukti yang menyangkut pekerjaan seorang pembunuh. Bila diperiksa dari data yang kumiliki, Pembunuh bertangan kidal tak banyak jumlahnya. Orang yang mampu membantai Song Tian Leng dalam sekejap mata paling banter cuma ada tiga orang, Sedang orang yang berusia antara dua tiga puluh tahun hanya ada satu orang saja, Siapakah orang itu? Orang itu berasal dari satu keluarga kenamaanlah sangat menaruh perhatian dalam hal berpakaian, Gemar memakai baju ama hijau, Perawakan badannya hampir sama seperti aku, Ilmu silat yang dipelajari beraneka ragam, Oleh karena itu dia bisa menggunakan banyak care untuk membunuh seseorang, Aku percaya tidak sulit bagi kita untuk menemukan orang semacam ini, Dalam hal ini, Leng Giok Hong juga percaya. Jabatan sebagai seorang komandan opas bukan diperoleh komandan Sin secara kebetulan, Tidak heran kalau dia punya banyak matematu dan informan yang tersebar di seluruh kota. Bila di sana benar-benar pemah kedatangan seorang asing macam begitu, Seharusnya tak sampai dua belas jam ia sudah bisa menemukan jejaknya. Selain itu, lanjut Leng Giok Hong, Aku harap kau bisa kirim orang untuk menyelidiki siapa pemilik gedung besar ini. Seandainya pemiliknya sudah ganti belakangan ini, Aku harap semua data yang menyangkut pemilik lama maupun pemilik baru telah disiapkan dalam waktu secepatnya, Aku harus tahu tentang semuanya itu dia tak perlu menunggu terlalu lama, Sejenak kemudian dia sudah memperoleh data itu, Walau hanya sebagian. Seorang nenek penjual ketan manis baru saja berjalan melewati depan mereka menuju ke pintu sempit di gedung seberang. Tiba-tiba pintu kecil itu dibuka warang. Seorang nona kecil berbaju merah yang punya kepang besar muncul dari balik pintu sambil membawa sebuah mangkuk besar. Dia mempunyai sepasang metu yang besar dan indah dengan sepasang lesung pipi yang manis. Sekarang, seinua orang sudah tahu siapa penghau ini gedung besar itu. Paling tidak salah satu penghuninya adalah seorang dayang kecil yang cantik wajahnya. 5. Seng Korban Sudah lima orang jadi korban pembunuhan. Kelima korban itu seremuanya dibunuh dengan lima keruk yang berbeda. Ada yang dibantai menggunakan kampak, ada yang dijerat dengan tali, ada yang mati karena dijotos dengan tinju, ada pula yang mati tendalam karena dilempar seseorang ke dalam sungai. Semua pembantaian dilakukan sangat bersih dan tuntas. Satu-satunya jejak yang bisa dilacak hanya tusukan golok yang menghabisinya W.C.E. Guatsian. Golok itu bukan menembusi jantung di dada kirinya, tapi hati di sebelah kanannya hati orang itu terkoyak hingga hancur berantakan, kehancuran yang merenggut nyawanya. Seperti juga jantung, organ tubuh itu termasuk salah satu organ tubuh yang sangat mematikan. Bagi kebanyakan pembunuh berpengalaman, sasaran yang dituju untuk mencabut nyawa seseorang biasanya selalu tertuju ke jantung dan bukan hati. Bila satu tusukan yang datang dari depan langsung menghancurkan hati dan bukan jantung korbannya, maka hal ini bisa disimpulkan kalau si pembunuh pasti seorang kidal. Tapi, kalau hanya berdasarkan petunjuk ini saja, masih belum cukup untuk membuktikan kalau si pembunuh pasti bertangan kidal. Sebab bila seseorang menusuk sambil membalikan badannya, tusukan golok tersebut sama saja bisa menghancurkan hati korbannya. Oleh sebab itulah seperti apa yang dipikir Leng Giok Hong, otopsi yang dilakukannya kali ini sama sekali tidak memperoleh hasil yang pasti. Ada, tiba-tiba Leng Giok Hong berkata, penyelidikan kita kali ini masih ada. Sedikit hasil apa itu paling tidak kita telah membuktikan bahwa si pembunuh adalah seorang pembunuh berpengalaman, kecepatan serangan yang luar biasa, tapi ia tak suka turun tangan sembelarangan latar belakang serta asal-lusul kelima orang korban pembunuhan itu memang sama sekali berbeda. C. E. Guatsian adalah seorang pedagang barang antik. Konon dia menjadi kaya raya lantaran berhasil menggali keluar sejumlah barang antik peninggalan jaman Kim, serta mempunyai kemampuan serta ketajaman Matthew yang luar biasa dalam menilai barang antik. Empat orang korban lainnya ada yang berasal dari keluarga kenamaan, ada seorang pedagang besar, seorang tuan tanah dan satu lagi adalah pejabat yang telah pensiun memama Song Wee San tapi menurut isu, orang ini bukan seorang pejabat negara sungguhan. Dia adalah seorang perampok ulung yang pemah merampok 23 perusahaan ekspedisi di masa lalu. Sung Tian Leng, perampok ulung yang bukan saja menguasai ilmu guakang, tenaga luar, ilmu golokyo wancu yang dimilikinya pemah menggetarkan sungai Telaga. Dia adalah seorang jagoan nomor satu dalam kalangan Hok Lim. Kali ini dia pun tewas di tangan seorang pembunuh bertangan Kidal, ia mati di jerak dengan seutas tali. Kematian yang berlangsung sangat cepat. Dari kelima orang korban itu, hanya ada satu hal yang sama mereka semua adalah hartawan yang berlimpah harta kekayaannya, bahkan pemah melewati penghidupan yang gemerlapan dan kemewahan yang bermandikan uang dan emas. Tapi sebelum dibuuh orang, mereka sama sekali tidak mengeluarkan uang dalam jumlah banyak. Hal ini membuktikan kalau pembunuhan ini bukan berlatar belakang perampokan atau urusan harta, lapor Komandan Sin. Tapi pembunuhnya telah menerima uang yang seharusnya diperoleh, dan jumlahnya cukup banyak, kata Leng Giok Hang, sudah ada orang yang membayar rongkos pembunuhan tersebut, karena itulah dia tak akan mengambil uang milik orang lain barang setahil pun. Inilah etika yang selalu dipegang seorang pembunuh profesional. 6. Wanita pemilik gedung yang misterius Leng Giok Hang memang tak malu disebut jagoan nomor satu dari pengadilan. Bukan hanya kemampuan penyelidikannya yang hebat, kemampuannya mengambil kesimpulan juga luar biasa, bahkan seperti mempunyai insting atau naluri yang sangat tajam bagai seekor hewan pemburu. Kali ini pun tidak terkecuali. Biarpun dia sama sekali tak tahu menahu tentang pemilik gedung itu, tapi nalurinya mengatakan dalam berapa waktu belakangan pasti pernah berganti pemilik hasil penyelidikan Komandan Sin dengan cepat diantar ke tangannya. Dugaan Leng Giok Hang tidak meleset, lagi-lagi dugaannya sangat tepat dulu, pemilik bangunan besar itu adalah seorang sastrawan kenamaan dari Margawang. Orang itu sangat mahir dalam ilmu sastra, menhim, mencatur, menulis maupun melukis. Tapi belakangan kondisi keuangannya sangat mundur hingga terpaksa bangunan gedungnya dijual kepada orang lain, sedang ia sendiri dengan memboyong keluarganya pergi entah ke mana oleh karena itu tidak mungkin bila penyelidikan dimulai dari pemilik lama, apalagi untuk mengetahui asal-usul si pemilik baru menurut dokumen jual-beli, gedung besar itu dibeli atas nama seseorang yang bemama Leng Hau Put Heng. Konon dia adalah seorang lelaki berwokan yang bermata cekung, jelas bukan dari etnikan. Kata orang dia adalah seorang lelaki keturkman etnik tartar. Selain bertenaga luar biasa, katanya dia pemah menahan lajunya seekor kuda tapi orang itu bukan pemilik gedung yang sebenarnya. Membetulkan atap rumah, mengapur dinding pekarangan, menata kebon maupun menyapu bersih lantai, semua dilakukan orang itu. Tapi pada hari kepindahan, bukan dia yang masuk ke gedung itu, melainkan seorang nyonya muda berbaju hijau yang datang dengan diusung tandu. Tak seorang pun yang sempat melihat manusia macam apakah dia itu. Bagaimana rupanya? Dan berapa usianya? Tapi ada satu hal yang jelas dan diketahui setiap orang, sikap Leng Hau Put Heng terhadap perempuan itu sangat hormat. Di samping tandu mengikuti seorang daya yang berwajah bulat-bermata bulat. Dia adalah daya yang kepercayaan perempuan itu, dan daya yang tersebut bukan lain adalah si nona kecil. Yang membeli ketan manis tadi. Nona kecil itu bemama wan-wan. Lalu siapakah wanita pemilik gedung itu? Dari marga apa? Siapa namanya? Berasal dari mana? Uang dari mana untuk membeli gedung sebesar itu? Setelah pindah ke situ, apa usaha pekerjaannya untuk melanjutkan hidup? Tak ada yang tahu. Kini semua orang hanya tahu, perempuan pemilik rumah itu suka makan yang manis-manis, suka makan ketan manis, dan lagi tidak suka makan ketan buatan sendiri. Membeli dari penjual eceran memang selalu memberikan kenikmatan tersendiri. Kebiasaan semacam ini jarang ditemukan pada kebanyakan orang. Mungkinkah perempuan pemilik gedung yang misterius itu berasal dari sebuah keluarga kecil yang hidup di dusun atau kota kecil berita yang menyangkut pemuda kidal itu baru diperoleh tengah hari keosokannya. Waktu itu Leng Gio Ahang sedang menikmati makan siangnya yang paling komplit dan lezat. Di antara menu makanannya ada burung darah, ayam, ikan, tiete, iga sapi muda, sayuran sedar dan buah-buahan. Berada dalam kondisi dan situasi apapun, ia selalu akan berusaha untuk menikmati hidangan seperti ini. Setiap hari ia butuh makanan dalam jumlah banyak untuk mengganti kalori serta energi yang banyak terbuang, ketika sedang bersantap ia pun sangat teliti dan bersungguh-sungguh. Tampaknya ciri semacam ini memang merupakan ciri khas dari seseorang yang hidupnya penuh tantangan, menyerempet bahaya dan tiap hari mesti berpontang-panting dalam sungai telaga. Seekor serigala pun mempunyai sifat semacam ini. Setiap kali sedang bersantap, kira makan mereka selalu begitu menikmati, seakan-akan itulah hidangan terakhir buat mereka dalam kehidupannya. Pemuda Kidal itu pemah tinggal di sebuah rumah penginapan di dalam kota. Sewaktu mendaftar, ia memakai nama Tia Xiao Qing, dan malam kemarin dia masih menginap di rumah penginapan itu secara lingkas. Komandan Xin memberikan laporannya, menurut Tau Keong pemilik rumah penginapan itu, dia sudah 20 hari menginap di situ. Ini berarti dia pertama kali masuk ke Losmen pada tanggal 17 bulan berselang, kapan kalian pertama kali menemukan asap ungu itu tanggal 19 bulan berselang, Leng Giok Hang tertawa dingin, HMMM, besar amat nyali orang yang mengaku bemamatia Xiao Qing itu. Bukan saja berani memakai nama asli, berani juga menginap di Losmen yang sama selama berhari-hari, Kongcu, kau punya keyakinan kalau dialah pembunuhnya tak tahan? Komandan Xin bertanya. Yakin siapa pula yang menyewanya untuk membunuh kali ini tidak ada, kali ini adalah atas kehendak dia sendiri untuk datang kemari konon pembunuh bayaran macam mereka punya kebiasaan yang sama, yaitu tak akan membunuh orang secara gratis. Apa benar tiap orang pasti punya saat untuk bertindak di luar kebiasaan, berarti kali ini dia membunuh secara gratis? Tapi untuk siapa dia membunuh untuk diri sendiri maksud Tuan, kali ini dialah yang berniat membunuh C.E. Guad Sian berlima itu benar dia punya alasan untuk membunuh mereka. Maka ada apa alasannya sebuah alasan yang amat bagus? Leng Giok Hang menerangkan dengan suara tawar. Dalam situasi dan kondisi apapun, alasan ini adalah sebuah alasan yang sangat bagus dan tepat. Mungkin tak akan ditemukan alasan lain di dunia ini yang lebih tepat daripada alasannya itu kematian C.E. Guad Sian sekalian berlima bukan lantaran harta, ini berarti tinggal satu alasan saja yang tersisa. Apakah alasan ini lantaran perempuan tepat sekali? Leng Giok Hang tersenyum, alasannya membunuh kali ini lantaran seorang wanita yang bemama Ang Ang, si merah Ang Ang dengan mengenakan baju serba putih sedang duduk tenang di sebuah ruangan dengan wama putih dominan di seluruh tempat. Putih, putihnya salju. Selain wama putih tak nampak warna lain di tempat itu, bahkan asap wangi yang keluar dari tempat dupa pun berwama putih. Sa'i Jula duduk tenang di samping jendela. Sudah setengah harian ia duduk di situ tanpa melakukan apapun. Tiba-tiba ia berpaling kepada gadis kecil yang selama ini berdiri menanti di sisinya dan berkata, beritahu Paman Leng Hau, suruh dia siapkan meja perjamuman esok malam, siapkan juga sekeranjang bunga teratai putih. Walaupun ia telah berusaha untuk mengendalikan diri, nada suaranya masih kedengaran gemetar lantaran menahan gejolak emosi dalam hatinya. Nona berwajah bulat yang berdiri di sisinya segera cemberut, omelnya, lagi-lagi bunga teratai putih, lagi-lagi menjamu tamu, lagi-lagi minum arak, apa-apaan itu ang-ang pura-pura tidak mendengar romelan tersebut, matanya dialihkan ke tempat kejauhan. Lamunan masa lalu sudah mulai luntur, kelihatan bagaikan selapis asap kabut. Selapis kabut beruama ungu yang membawa percikan darah, Leng Giok Hang telah selesai bersantaplah sedang berjalan mondar-mandir di ruang depan. Orang ini seakan-akan memiliki tenaga yang tak ada habisnya, jarang nampak ia menghentikan aktivitasnya. Sekarang, dia sedang memberi perintah kepada Komandan Sin. Perintah itu amat singkat tapi harus dilaksanakan tepat waktu. Aku tahu, dalam 10 tahun terakhir kau berhasil melatih 5 orang jago buru sergap yang tangguh. Bukankah mereka terpilih dari 360 orang jagoan tangguh yang ada? Komandan Sin amat terkejut, selain kaget dia pun terperangah. Kejadian ini merupakan tugas rahasianya. Dia tak habis mengerti masalah yang begitu rahasia kenapa bisa bocor keluar, lebih tak paham lagi kenapa Leng Giok Hang bisa tahu. Terdengar Leng Giok Hang bertanya lagi, berapa orang di antara kelima jago. Buru sergap itu berada di kota sekarang semuanya ada di sini, bisa kumpulkan mereka semua delasmen dalam 1 jam bisa bagus, kita bersua lagi di situ 1 jam mendatang. Terima kasih telah menonton!